Hai guys, selamat datang di Youtube channel Naksir Sneakers Ini adalah sepatu Puma Speedcats Katanya ini tuh jadi salah satu sepatu yang lagi trending saat ini Gak cuma di kalangan influencer lokal aja ya Macem kayak Jejo, terus ada Tessa, Crunchy Lee Tapi sampai di influencer ataupun artis-artis internasional Rose Blackpink, Tontawan, Emrata Pada keliatan di sosmed pake sepatu ini ya Dan liat postingan di TikTok tentang sepatu ini Komennya tuh pada pedes-pedes gitu Katanya ini tuh Samba Killer Move over Samba, Speedcats are in Terus ada juga yang ya say goodbye to Adidas Samba Semuanya tentang sepatu ini kayak dikaitin sama Adidas Samba gitu guys Yap, emang sih secara harganya Sepatu ini tuh punya harga yang lebih terjangkau daripada Adidas Samba Secara sepatu ini dijual dengan harga Rp 1.899.000 Dan retail Adidas Samba di Indonesia itu kan Rp 2,2 juta gitu Dan secara waktu perilisan sepatu ini di Atmos ataupun di website Puma Ternyata sepatu ini juga langsung sold out Cepet banget guys, gokil Gue jadi penasaran sih seberapa bagus, seberapa nyaman sepatu ini Dan emang ya apa sepatu ini worth it gitu Untuk dijadikan kayak Samba Killer guys Kita bakal check out sama-sama di video kali ini Buat kalian yang belum tau ya Sebenernya Puma Speedcats ini merupakan rilisan lama Yang awalnya dirilis pada tahun 1998 Dan terinspirasi dari sepatu balap F1 yang tahan api guys Meskipun ini terinspirasi dari sepatu F1 yang tahan api Cuma sepatu ini gak tahan api lah guys Yang versi terbaru ini ya Sekarang pasti udah disesuaikan untuk kebutuhan lifestyle Sini ada block torch Tapi gue gak berani sih ngenain ke sepatu ini Kayaknya kalau tangan gue masih aman Tapi jangan sepatunya guys Ikutan tren yang jangan jadi ya itu loh Secara detailingnya menurut gue tuh sepatu ini punya cukup banyak logo Atau brandingan dari Puma yang diimplementasikan Yang pasti kelihatan jelas Ini yang warna sedikit kayak apa ya Off white gitu di sepatu ini Di area samping Terus di bagian belakang sepatunya Disini ada logo Pumanya juga dengan warna gold Di area samping lagi disini ada tulisan Puma Di bagian depan ini ada logo Pumanya juga Yang ini kayaknya bukan OG feature di sepatu ini Dan rasa-rasanya gue lebih prefer untuk yang versi tanpa logo Puma di area depan Selain itu di area tangnya disini juga ada tulisan Puma lagi Dan ngomong-ngomong masalah tang ya Ini area tali yang digunakan di sepatu ini juga secara bahannya ini soft dan cukup nyaman juga guys Enak gitu waktu dipegang kayak gini Cuma yang menurut gue paling berkesan di sepatu ini adalah desain dari bagian outsole ataupun midsole nya Yang secara shape nya ini kelihatan kayak penggunaan ban gitu di bagian bawahnya Jelas ya karena sepatu ini tuh kayak kesan balapnya itu kental banget Dan juga sepatu ini memiliki desain midsole yang kelihatan kayak minimalis dan juga clean banget guys Ternyata desain ini tuh juga punya fungsi supaya drivernya tuh bisa ngerasain feel pedal yang lebih optimal Dan juga di bagian belakangnya tuh dikasih lengkungan gini Supaya ya kalo kalian ngejek pedal tuh bisa kayak lebih smooth gitu dari sisi transisinya kan Pantesan aja waktu pake sepatu ini bawaannya tuh kayak pengen ngeput terus gitu Ya kayak apa ya inner soul pembalap gue tuh jadi ngegas gitu guys kayak keluar gitu Ya meskipun secara mobil ya beda cuman kan kayak berasa pembalap sih waktu gue pake sepatu ini Dengan desain yang clean kayak gini pantes aja sih gue juga gak kaget kenapa sepatu ini bisa jadi fashion icon Bahkan sejak tahun 2000an sepatu ini tuh udah sering dipake sebagai sepatu daily Dan sepatu ini juga ternyata jadi salah satu model di sepatu kuma yang paling laris juga guys Makanya gue kurang setuju kalo misalnya sepatu ini tuh dikatain laris sekarang karena gorengan aja gitu Karena ya emang balik lagi seperti yang gue bilang ada datanya kok orang bilang kalo sepatu ini udah jadi salah satu sepatu kuma yang paling laris Dan udah dipake sejak tahun 2000an Secara gue sendiri sebenernya awalnya gue gak tau tentang sepatu ini gue liat di sosmed Banyak sih yang pake tapi gue tertarik lebih secara desainnya Balik lagi secara looksnya yang elegan penggunaan material full suite seperti ini bikin gue tertarik sama sepatu ini guys Dan kalo emang produk bagus ya menurut gue bagus aja gitu Orang pasti mau kok posting di sosmed dan bukan karena gorengan gitu Cuma ya menurut gue dengan adanya build material full suite seperti ini Pasti banyak orang yang mikir-mikir guys terutama kalo mau dipake tempur Kalo kena hujan, kena kotor itu pasti bakal ngehasilin effort extra untuk ngebersihin sepatu ini guys Dan dengan adanya build midsole yang slim kayak gini ya Kalian bisa liat punya gue aja itu baru dipake sehari kemarin sekali pemakaian Itu bagian sampingnya tuh udah kotor Karena giliran kita cuma duduk, duduk aja biasa gitu Terus tiba-tiba kaki kita miring kayak gini nih Itu langsung bagian sampingnya itu kotor Dan itu ya buat gue ya yang sneaker hat Yang males gitu ngebersihin sepatu Ngeliat sepatu kotor cuma gara-gara kita miringin kaki waktu duduk tuh Kayak ya lumayan menyakitkan ya Apalagi sepatunya cakep kayak gini Makanya itu jadi salah satu alasan juga Kenapa gue gak setuju kalo misalnya sepatu ini tuh jadi sambakiler Karena lebih enak kalo misalnya bisa dipake barengan gitu Untuk pergi-pergi cantik Untuk kalian yang butuh looks yang keliatan lebih stand out Pengen sepatu yang ya looksnya kayak elegan-elegan gini Pergi-pergi cantik kalian bisa pake pumas weight Tapi gak ada salahnya juga kok Kalo kalian misalnya pake sambal untuk daily beater Untuk kegiatan sehari-hari Karena build leathernya itu juga lebih gampang dibersihin guys Kecuali ya kalian orang-orang yang gak peduli tentang keawetan sepatu gitu Sepatu ini dipake tempur sesuai fungsinya Gue gak kepeduli harganya juga berapa Gue gak peduli yang penting gue pake nyaman dan lain sebagainya Ya kalo kalian orang kayak gitu ya sah-sah aja gitu guys Dan waktu pake sepatu ini gue tetep ngerasa untuk bagian cushioningnya Sepatu ini memiliki build yang terbilang cukup nyaman Dan sebenernya agak kaget sih Meskipun build midsole-nya ini minimalis kayak gini Tapi ya kayak berasa masih oke aja gitu buat dipake daily Gue ngerti sih apa ya Kadang susah buat ngedeskripsiinnya Tapi kalian pasti tau deh Kadang itu ada sepatu yang midsole-nya itu tebel Terus kayak keliatan nyaman Tapi waktu dipake ya kalo keras-keras aja gitu Di sepatu ini berasa kayak kebalikannya gitu guys Dengan build yang terbilang slim Midsole-nya juga bisa dibilang kayak minimalis Sekali lagi Tapi waktu dipake feel-nya itu berasa netral aja Gak yang keras-keras banget Gak yang empuk-empuk banget juga Tapi nyaman buat dipake daily Dan udah gue pake seharian Gue tetep ngerasa ini bakal jadi salah satu sepatu yang bisa gitu Buat gue sering pake untuk kegiatan sehari-hari gue Selain itu secara kenyamanan Ini juga kebantu banget dengan adanya penggunaan material suede Yang terbilang lebih soft Dan mungkin buat kalian yang penasaran sama sizing dari sepatu ini Menurut gue sepatu ini tuh fitnya true to size Dan buat kalian punya kaki lebar Kalian juga bisa beli true to size di sepatu ini And that's about it guys Review untuk sepatu Puma Speedcats Gue akuin Kali ini di rilisan Puma Gue seneng sih sama sepatu ini Bahkan gue jadi pengen untuk beli versi warna hitamnya Karena mungkin warna merah kan agak Gak terlalu gampang gitu Dimatchingin sama outfit-outfit daily Yang biasanya gue pake Dan menurut gue kayak gak perlu lah Dibandingin sama Adidas Samba Kayak yang gue liat di TikTok tadi guys Karena kalau buat gue sendiri Ya ending-endingnya gue jadi punya dua-duanya gitu Ya sepatu ini ngasih desain yang beda banget menurut gue Secara eksekusinya juga bagus Dan Samba juga pastinya punya keunikan tersendiri Dan ini sih menurut gue kompetisi yang bagus Untuk para brand sneakers di luar sana Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini Semoga video ini bisa membantu kalian Dalam menemukan sepatu yang cocok Alright guys Peace Peace